Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada kembali lagi bersama Mimin di channel Alucertafon. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film-film 2 series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin syarankan untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, leluhur Leng datang karena keluarga Lengnya dipermainkan oleh Qin Chen. Ia mengatakan siapa yang berani mengacau di toko keluarga Lengnya. Seketika semua praktisi di sana pun terkejut karena yang datang adalah leluhur Leng yang berada di ranah Martial King tingkat 7. Dan ia adalah Leng Pogong. Ia sangat marah kepada Qin Chen karena Qin Chen lah yang telah mengatur semuanya. Qin Chen pun tidak takut sama sekali dan mengatakan kalau leluhur Leng yang bermartabat mengandalkan kekuatannya untuk bertindak sesuka hati dan mengabaikan hukum selama bertahun-tahun. Bahkan banyak menipu banyak orang. Dan itu sungguh memalukan. Leluhur Leng pun terkejut ternyata Qin Chen dapat bersaing dengan niat bela dirinya. Para praktisi di sana juga meminta leluhur Leng untuk mengganti rugi dengan pil cacat yang ia jual. Lalu kepala keluarga Leng terbangun dan mengatakan kepada leluhurnya kalau itu semua adalah kompirasi papilumpil. Ia menjelaskan kalau pil barunya sengaja dibocorkan oleh papilumpil. Leluhur Leng pun sangat marah dan langsung menyerang Qin Chen. Ketua Zhou meminta Qin Chen berhati-hati dan ia pun langsung menangkisnya. Namun serangan leluhur Leng terlalu kuat dan membuat ketua Zhou terluka. Ketua Zhou mengatakan kepada leluhur Leng apakah ia berani membunuh orang di kota kekaisaran. Jika leluhur Leng berani menyentuh sehalai rambut Qin Chen, ia akan memusnahkan keluarga Lengnya. Lalu leluhur Leng dengan sombongnya mengatakan kalau ia akan membunuh orang dan siapa yang akan bisa menghentikannya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Namun ketua Zhou dengan mudah dikalahkan oleh leluhur Leng. Ketua Zhou pun merasakan serangan yang begitu kuat dari ranah martial king. Lalu Qin Chen pun berkata kepada ketua Zhou kalau ia akan membantu ketua Zhou untuk menerobos ke ranah martial king di masa mendatang. Seketika ketua Zhou meminta Qin Chen untuk pergi dan melarikan diri dari leluhur Leng. Dan ia akan mencoba menghentikannya. Namun Qin Chen mengatakan kalau itu semua tidak perlu. Di saat leluhur Leng akan menyerang Qin Chen seketika ada praktisi kekaisaran yang datang dan langsung menangkisnya. Dan ia adalah Tuan Fu Xing Cheng Dewan Akademi Dixing. Sang kaisar juga datang bersama para prajuritnya. Semua orang-orang di sana pun memberi hormat dengan kedatangannya. Lalu Yang Mulia meminta semua untuk berdiri. Kedatangan Yang Mulia karena ia mendengar kalau para praktisi tertindas di pasar. Dan ia meminta untuk tenang karena dinasti W-nya dijalankan oleh hukum. Dan tidak akan menolerir kekuatan manapun yang menindas rakyat. Yang Mulia juga berkata kepada leluhur Leng kalau leluhur Leng telah bertindak lancang di kota kekaisaranya. Ia meminta penjelasan dari leluhur Leng. Lalu leluhur Leng dengan wajah Yang Masam berkata kepada Yang Mulia kalau Qin Chen adalah anak licik dan berbahaya. Qin Chen menyebabkan keluarga Leng-nya bersama dengan Pavilumpil. Ia meminta Yang Mulia untuk mengizinkan dirinya membunuh Qin Chen untuk kedamaian kota kekaisaranya. Seketika Yang Mulia sangat marah kepada leluhur Leng karena ia bertindak tanpa hukum. Yang Mulia pun meminta pengawalnya untuk menangkap leluhur Leng. Namun di saat ia akan menangkapnya, leluhur Leng memberontak dan menghalu para pengawal kekaisaran. Para pengawal pun terpental oleh serangan leluhur Leng. Lalu Yang Mulia mengatakan apakah leluhur Leng berani melawan. Leluhur Leng pun berkata kepada Yang Mulia kalau ia tidak akan melawan. Tetapi Qin Chen menyebabkan keluarga Leng-nya bersama dengan Pavilumpil. Dan kenapa Yang Mulia tidak menghukum Qin Chen dan Pavilumpil? Sebaliknya hanya menghukum keluarga Leng-nya. Dan itu jelas-jelas tidak adil. Yang Mulia pun berkata jika Qin Chen menyebabkan keluarga Leng, apakah keluarga Leng mempunyai bukti? Karena tidak ada bukti, Yang Mulia meminta pengawalnya untuk menangkap semua anggota keluarga Leng-nya kembali. Di saat Dekan Fu akan bertindak, ada seseorang yang datang dan ia adalah leluhur keluarga Wu. Yaitu Wu Cheng Feng. Ia mengatakan kalau itu semua hanyalah kesalahpahaman. Ia berkata kepada Yang Mulia kalau leluhur Leng sebagai praktisi dinasti tidak akan bertindak yang dapat merugikan dinasti. Dan ia meminta lebih baik keluarga Leng menangani masalahnya dulu. Lalu menentukan kembali kejahatan keluarga Leng. Di saat bersamaan datanglah dua praktisi dan ia mengatakan kalau perkataan leluhur Wu benar. Dan mereka adalah ketua Cheng Buji dari sekte Buji dan ketua Yu Leng Cheng dari sekte Guian. Ia pun memberi hormat kepada Yang Mulia. Lalu ia berkata kepada leluhur Leng kalau ia sudah lama tidak melihatnya. Dan mengapa leluhur Leng menjadi begitu memalukan. Leluhur Leng pun mengatakan kalau ia telah dijebak. Ketua Cheng Buji pun berkata siapa yang berani menjebak leluhur Leng di dinasti W-nya. Leluhur Leng pun menjawab kalau yang menjebak adalah Pavilion Pil. Dan bocah dari lima kerajaan yaitu Lord King Chen. Ketua sekte Buji tahu kalau King Chen juga telah membunuh Hua Cheng. Wakil dari ketua Liu Xian. Ia tahu kalau King Chen yang masih begitu muda namun sudah mencapai ranah martial venerable tingkat 6. Seketika para praktisi yang mendengarnya pun terkejut. Yang Mulia semakin geram dengan mereka berdua. Ia berkata kepada ketua sekte Buji apakah ingin mengubah topik pembicaraannya. Ketua sekte Buji mengatakan kalau ia juga pernah mendengar tentang masalah tersebut. Dan masalah tersebut pasti ada yang tersembunyi. Leluhur keluarga Bu juga angkat bicara. Jika Pil keluarga Leng diperbolehkan untuk terus beredar. Bagi praktisi dinasti W-nya akan menjadi kejahatan tanpa akhir. Dan menurutnya lebih baik membiarkan keluarga Leng menebus dosa-dosanya. Dan mereka semua meminta pendapat Yang Mulia. Yang Mulia pun akan mendengarkan mereka bertiga. Lalu Yang Mulia pergi meninggalkan mereka semua. Sesampainya di stana Yang Mulia pun sangat marah. Karena ia merasa dilecehkan oleh para praktisi yang mendukung keluarga Leng. Dan menurutnya itu sudah benar-benar terlalu lancang. Ia sangat marah kepada keluarga Leng, keluarga Wu, sekte Guian, dan sekte Buji. Karena menurutnya ia tidak memperdulikan dirinya sama sekali. Lalu bagaimana kesuruhannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!